masih ingat video yang gini? hanya bisa mengetik, tinggal ngomong juga bisa jangan lupa subscribe channel Mufit Mas Ruhan di video tadi barusan ini, saya mencoba memperagakan bagaimana caranya saya ngomong pakai bahasa Indonesia tapi keluarnya bisa menjadi bahasa apapun, contohnya bahasa Indonesia ini pun bisa berlaku untuk Whatsapp, untuk Facebook, untuk Instagram, atau untuk apapun sudah saya bahas di video kemarin, di video 2, 6, 3 di video kali ini saya akan membahas tentang kebalikannya bagaimana caranya kita mendapatkan teks dari orang lain dan kita gak tahu artinya apa biasanya kita pakai Google Translate, kita gak usah pakai Google Translate pakai Whatsapp aja juga bisa kita coba di sesi kali ini ini adalah video tutorial ke 264 lanjutan dari yang kemarin gitu ya jadi bagi kawan-kawan yang pertama kali mampir di channel ini ini adalah channel pendidikan saya coba dedikasikan satu hari, satu video tutorial remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sesama kita mau lanjut video ke 264 ini cara terjemahkan teks dari Whatsapp automatically ke bahasa apapun baik kawan-kawan terlihat bahwa di tampilan ini ini adalah handphone saya ini handphone saya saya akan mencoba untuk masuk ke Whatsapp ini yang kemarin, yang kemarin saya mencoba ngetik ataupun ngomong dari bahasa Indonesia keluarannya menjadi bahasa apapun yang ini kemarin kita menggunakan ini misalkan saya pakai bahasa Indonesia outputnya nanti pakai bahasa, misalkan ini bahasa Afrika boleh saya tinggal ngomong saja outputnya nanti adalah bahasa Afrika walaupun dengan bahasa Indonesia auto translate ya saya langsung ngomong saja di sini tidak tinggal ngomong hari ini adalah hari Kamis tanggalnya tanggal 4 bulannya Februari tahun 2021 bulan ini cuaca hampir setiap hari hujan terlihat bahwa di sini saya ngomong oke, terlihat bahwa di sini saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia ya tapi auto translate ke bahasa Afrika ini tinggal saya kirimkan saja nah, tadi saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia tapi keluarnya ini pakai bahasa Afrika dan ini sudah saya bahas di video di 263 yang belum cek, cek linknya di atas nih di atas ya, ini di atas klik saja yang di atas ini oke, ke 263 dulu yang sisi kali ini saya bahas kebalikannya kalau kita mendapati kiriman dari orang lain dengan bahasa yang tidak kita pahami biasanya kita ngapain? biasanya kita copy paste ke Google Translate nah, nggak usah karena kita sudah menggunakan Google Board di sini kita sudah memakai aplikasi Gboard maka tinggal copy dan paste ini saja tinggal ditaruh ke dipaste ke keyboard ini ke yang ini ini tinggal diaktifkan kita tinggal paste saja contoh misalkan di sini ada saya nggak tahu ini bahasa apa tulisannya tulisan Korea dan begitu saya copy ini ya, saya copy saya copy dan saya paste di bagian ini walaupun ini deteksinya adalah bahasa Inggris dan di sini Afrika kalau ini saya ganti langsung saya paste saja dia langsung auto detect language tinggal saya paste maka dia auto detect language nah, di sini kan masih tulisannya sama nah, di sini tinggal kita ganti saja di sini tulisannya apa dia yang suruh deteksi sendiri ya, tinggal deteksi saja mau di deteksi dia sudah tahu langsung oh, ini bahasa Korea mau di translate ke bahasa apa misalkan mau di translate ke bahasa Indonesia misalkan ya ke bahasa Indonesia oke maka dia langsung dari tulisan Korea tadi langsung ternyata saya ingin bercerita tentang banyak hal dan sebagainya dan sebagainya oke ini tinggal kita langsung tahu oh, ternyata dia yang dia maksudkan adalah itu tanpa kita harus berpindah ke Google Translate ini sudah jadi ya cukup ya oke ini berarti sudah terus kalau misalkan itu dari aplikasi yang lain misalkan dari aplikasi apa misalkan saya coba sekali lagi ya kalau pakai bahasa Arab ya misalkan tinggal dipaste di bagian ini tempel saja nah, dia apa namanya langsung deteksi oh, itu bahasanya dari bahasa apa dari bahasa Arab dari bahasa Arab di deteksi mau ke bahasa Indonesia jangan lupa subscribe channel Mufid Mas Ruhan iya begitu sesimpel itu ya tinggal copy dan paste karena banyak yang tanya kemarin kalau belum ada yang belum merhasil tulis aja di kolom komentar jadi kali ini kita bahas tentang itu tentang bagaimana cara Google Translate eh, sorry kita mentranslate apapun tapi kita translate-nya hanya cukup di chat WhatsApp gitu ya saya cukupkan untuk sesi kali ini kurangnya mohon dimaafkan lebihnya jika memang ada silakan bisa dimanfaatkan eh, like jika memang merasa video ini menarik dislike jika memang tidak suka eh, kalau memang video ini yang bermanfaat silakan share yang belum subscribe subscribe dulu ya saya tunggu satu, dua, tiga udah? oke ada gambar lonceng di klik terus untuk semua eh, juga di klik loncengnya dinyalakan loncengnya saya cukupkan untuk sesi kali ini dan salam sehat oh iya, banyak yang tanya ke saya tentang ini semua konten saya dari video ke satu sampai video ke terakhir insya Allah update satu hari satu video silahkan cek disini ya bit.le garis miring fit move it FID silakan cek aja insya Allah satu hari nambah satu video terus jika ada kawan-kawan yang tertarik untuk mendukung saya agar selalu berkarya setiap hari silakan klik bit.ly garis miring konten move it semoga kita senantiasa selalu dalam keberkahannya terima kasih semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat semoga bisa menjadikan tambahan informasi jika memang dirasa informasi ini menarik silakan like jika memang informasi ini bermanfaat silakan jatuh di video sosial jika memang butuh updating data dari saya setiap hari silakan subscribe dan tekan tombol lonceng terima kasih salam dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati